Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan Mekasih Kristus berjumpa lagi dengan saya Di Dili kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini Saya turut berduka cita untuk saudara-saudariku Aremania Dimana hari Sabtu kemarin ketika laga antara Arema versus Persebaya Terjadi kerusuhan dan ada supporter yang meninggal Itu jumlahnya update terakhir itu hampir 200 orang ya Jadi kita berdoa supaya peristiwa ini tidak terjadi lagi di Persepakbolaan Indonesia Dan juga kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan supaya dihiburkan dan diberikan kekuatan oleh Tuhan Nah kali ini saya mau membahas video Jadi video ini ada dua orang anak muda, perempuan, mereka sedang gibah Gibah agamanya yang dulu Jadi mereka ini apa ya Bodoh tapi dilihatkan di media sosial Dan Bodoh ngajak-ngajak yang lain lagi Dia mengatakan ada banyak hal sebenarnya yang mereka ucapkan, mereka sampaikan mengenai ke Kristen Ada yang menarik bagi saya untuk ditanggapi ketika Mbak si pake nikab warna hitam ini mengatakan bahwa Gimana Yusuf mau menebus dosa orang dia menyelamatkan dirinya aja gak bisa Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini Terus ada yang lucu juga sih Dia bilang Tuhan Yesus tuh disalib karena untuk menebus dosa-dosa manusia kan Terus saya berpikirkan tangga raka saya Gimana dia mau menebus dosa-dosa manusia sedangkan Dia sebagai Tuhan gak bisa menyelamatkan diri dia sendiri Iya gak sih? Gimana dia mau menyelamatkan manusia sedangkan dia gak bisa menyelamatkan diri sendiri Bagi saya ini adalah pernyataan bodoh dari kedua anak ini ya Jadi anak ini itu so-soan pintar merasa paling pintar ketika jadi Kristen dulu gitu ya Padahal ketika dia jadi Kristen itu dia gak bisa apa-apa Gak tahu apa-apa dan tidak mau belajar Alkitab Ya jadinya seperti ini dan kemudian dia mu'alaf Benarkah Yesus itu tidak layak menebus dosa karena menyelamatkan diri saja dia gak bisa gitu Ya kalau Yesus mau dia pasti bisa Nah kenapa dia tidak menyelamatkan dirinya Karena apa yang dilakukan oleh Yesus Apa yang terjadi di kayu salib itu adalah nubuatan para nabi Dan itu harus digenapi Itu adalah rencana Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa Mari kita bersama-sama melihat di dalam lukas pasal yang ke-24 Ayat 25-27 dan disambung ayat yang ke-44 Jadi ayat 25-27 ini ceritanya mengenai Yesus sedang menampakkan dirinya kepada murid Yang menuju atau dalam perjalanan menuju Emmaus Mari kita bersama-sama membacanya Lalu ia berkata kepada mereka Hai kamu orang bodoh Betapa lambannya hatimu Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya Ayat 27 Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia Dalam seluruh kitab suci Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi Ayat yang ke-44 ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Ia berkata kepada mereka Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Yakni bahwa Harus digenapi Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa Dan kitab nabi-nabi dan kitab Masmur Jadi ketika Yesus dianiaya Dia menderita kemudian disalibkan Mati Dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati Dan kemudian dia naik ke surga Itu semuanya sudah dinubuatkan di dalam kitab nabi-nabi Di dalam perjanjian lama Jadi mbak yang sok pintar itu ya Apa yang dilakukan Yesus ini Memang harus terjadi Karena ini adalah janji Allah kepada manusia Ini adalah nubuatan para nabi Yang harus digenapi Jadi begitu jawabannya Bukan seperti yang mbak sampaikan tadi itu Dan kemudian Mari kita bersama-sama melihat di dalam Yesaya 53 Nubuatan apa sih itu Mari kita bersama-sama membuka Yesaya 53 Yesaya 53 berbunyi demikian Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan Dan sebagai tunas dari tanah kering Ia tidak tampan dan semaranya pun tidak ada Sehingga kita memandang dia Dan rupa pun tidak Sehingga kita menginginkannya Ia dihina dan dihindari orang Seorang yang penuh kesengsaraan Dan yang biasa menderita kesakitan Ia sangat dihina Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan Tetapi sesungguhnya Penyakit kitalah yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Padahal kita mengira dia kena tulah Dipukul dan ditindas Allah Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Oleh bilur-bilurnya Dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Kita sekalian sesat seperti domba Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya Kejahatan kita sekalian Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas Dan tidak membuka mulutnya Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian Seperti imbu domba Yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya Ia tidak membuka mulutnya Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil Dan tentang nasibnya Siapakah yang memikirkannya Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup Dan karena pemberontakan umatku Ia kena tulah Dan seterusnya Jadi memang Apa yang dialami Yesus Di kayu salib itu Sudah dinubuatkan oleh Yesaya Dan juga sudah tercatat di dalam Masmur pasal yang ke-22 Berbunyi demikian Ayat 14-18 Seperti air aku tercurah Dan segala tulangku terlepas dari sendinya Hatiku menjadi seperti lilin Hancur luluh di dalam dadaku Kekuatanku kering seperti beling Lidahku melekat pada langit-langit mulutku Dan dalam debu maut kau letakkan aku Sebab anjing-anjing mengerumuni aku Gerombolan penjahat mengepung aku Mereka menusuk tangan dan kakiku Segala tulangku dapat ku hitung Mereka menonton Mereka memandangi aku Mereka membaki-baki pakaianku di antara mereka Dan mereka membuang undi atas jubahku Jadi Daud juga Sudah menubuatkan ini Bahwa Mesias nanti akan menderita Dia akan dianiaya Jadi Ini kenapa Yesus harus mati di kayu salib Yang kedua Kenapa Yesus harus mati di kayu salib Karena Di dalam Yohanes Pasal yang ketiga Ayat ke-16 Berkata demikian Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah Mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Supaya Semua manusia ini tidak binasa Melainkan Beroleh hidup yang kekal Bagi Siapa yang mau percaya kepada Yesus Jadi inilah tujuannya Kenapa Yesus Harus mati di kayu salib Kenapa dia tidak Membebaskan dirinya sendiri Padahal dia mampu Dia sangat mampu untuk melakukan itu Tapi dia tidak Melakukan itu Dan yang ketiga Alasannya adalah Mbak Kalau Yesus tidak mati di kayu salib Berarti Alah pembohong Karena Apa yang dinubuatkan Tidak terjadi Yang pembohong itu kira-kira Alah siapa ya Jadi Inilah letak perbedaan Antara Yesus Yang dipercayai oleh orang Kristen Yang disembah oleh orang Kristen Dengan Isa alaih salam Yang dipercaya sebagai Nabi dan utusan Oleh orang Islam Yesus Dia disalibkan Mati Dibangkitkan Dan menampakkan diri Kepada banyak orang Dan diangkat ke surga Sedangkan Isa alaih salam Yang dipercaya sebagai Nabi dan utusan itu Oleh orang Islam Itu Dia Diangkat ke surga Diangkat ke langit Ketika mau ditangkap Dan disalibkan Dan diserupakan Oleh muridnya Entah Murid yang mana Juga tidak tahu Nah inilah bedanya ya Keantara Yesus Dengan Isa Saya pilih Yesus saja Demikian dari saya Semoga ini memberkati kita Shalom Salam Ras Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati